Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Kembali lagi sama aku, Henda Ika Sesolowati Di video kali ini, aku akan membuat bolu susu vanilla ekonomis Rasanya ini benar-benar mirip sama bolu susu lembang Disimak videonya ya guys Happy watching! Terima kasih telah menonton! 10 gram tepung terigu Ada 10 gram tepung maizena Kemudian ada disini ada soda kue, kita pakai sekitar 2 gram Kemudian susu bubuk merk Denkow Kemudian ada 2 buah saset vanili bubuk Kemudian ada 100 ml minyak goreng Ada 100 ml air untuk membuat flak susunya Dan membutuhkan 1 saset SKM Serta 10 gram tepung maizena Nah nanti maizena ini dikasih air Kemudian toppingnya disini ada keju parut Untuk cara pembuatannya, jangan di skip-skip ya Yang pertama, mixer telur, gula pasir, dan TBM Oh ya, untuk resep lengkapnya Dan estimasi harganya Per bahan Lihat description box ya Aku udah tulis lengkap Mixer dengan kecepatan paling tinggi Kalau di mixer aku itu kecepatannya paling tinggi 5 Mixer selama kurang lebih 7-10 menit Sampai putih berjejak Nah kurang lebih seperti ini Sampai putih mengembang dan berjejak Langkah yang kedua Campur bahan kering menjadi satu Disini ada tepung terigu Tepung maizena Kemudian susu bubuknya Denko Kemudian juga disini ada vanilanya Kalau vanila Ekstra vanila yang cair bisa Tapi jangan dicampurin disini ya Kemudian ada garam sedikit Ada soda kue juga Kita aduk ya disini jadi satu Nah kemudian kita ayak Dimasukkan ke dalam adonan tadi Yang sudah mengembang Ayaknya perlahan-lahan Nah pengayakan disini fungsinya Supaya tidak ada tepung terigu yang menggerindil Kita aduk Tepung terigu Campuran bahan kering tadi Bersamaan dengan minyak goreng Tetapi perlahan ya Sedikit demi sedikit Menuangkan minyak gorengnya Kemudian aduk dengan menggunakan teknik aduk Aduk putar balik ya Teknik aduk seperti ini Mengurangi atau Mentiadakan Endapan dari minyak goreng Di bawah Nah kalau misalnya Tidak tercampur merata Antara minyak dan adonan Itu salah satu penyebab Kebantatan pada kek atau kue Nah untuk step lanjutnya Olesi loyang dengan Satu sendok margarin Satu sendok minyak goreng Dan satu sendok terigu Nah ini tuh untuk Mengganti Kertas roti ya Supaya tidak lengket Nah hasilnya seperti ini Untuk kemudian Dan tuang adonan Kedalam loyang Adonannya emang Rada kaku ya Seperti ini Oh ya guys Jangan lupa untuk like Comment Dan subscribe channel ini Serta share ke video ini Ke teman-teman kalian Atau ke media sosial kalian Nah kemudian Kita ketrok-ketrok Adonan Nah ketrok-ketrok disini Fungsinya untuk Meratakan adonan Sekaligus juga Mengeluarkan rongga-rongga udara Di dalam adonan Nah kita kukus Polus selama 25 menit Nah tutupan kukusannya Kalau menggunakan seperti akut Atasnya dikasih kain ya Seperti ini Jika sudah matang Kita angkat Kalau belum yakin Kalian bisa menggunakan Metode tusuk ya Nah setelah itu Kita sisir pinggiran bolu Menggunakan pisau Seperti ini Ini untuk memudahkan nanti Pembalikan bolunya Supaya tidak lengket ke loyang Aku selalu menggunakan tips 1 sendok margarin 1 sendok tepung terigu Ditambah 1 sendok minyak goreng Dijamin Insya Allah Tidak ada yang Menempel di loyang ya Nah jadinya seperti ini Merata bukan Karena ini menggunakan Metode ketrok-ketrok tadi Tidak ada salah satu Bagian yang menonjol Kita next ke Pembuatan flas susunya Nah disini Apinya belum menyala ya Tuang SKM Disini ditambah air Sekitar 100 ml Ditambah 1 sendok makan gula pasir Nah kalian bisa diicip disini Kalau tidak suka manis Gula pasirnya bisa di skip ya Aduk sampai gula larut Dan mendidih dengan api Sedang aja Aduh ngeblur Kayak masa depan Maaf Kemudian aduk terus Seperti ini Udah terang lagi Sampai mendidih Kemudian kita tambahkan 1 sendok maizena Ditambahkan Kira-kira 30 ml air Dilarutkan Kemudian ditambahkan Ke Adonan Yang dimasak Maizena disini Fungsinya itu sebagai pengental ya Supaya semua Bahan yang dimasak itu Menyatu Aduk terus Sampai mendidih Dan mengental Kita matikan apinya Jadinya seperti ini ya Nah kemudian Bolunya Kita potong Maaf ini Kecil ya Tadi potongannya Yang udah dimakan Kita dinginkan Kemudian kita Atasnya Kasih flas susu Di atasnya Nah seperti ini Kemudian Kita taburi Keju parut Di atasnya Nah ini Rasanya benar-benar Mirip sama Bolu susu lembang ya Varian vanilla Di atasnya Seperti ini Kita taburi Sampai merata Kemudian Ini paling enak Dimasukkan Kedalam kulkas Supaya Semua bahan Menyatu Antara flas Bolu Serta kejunya Ya jadinya Seperti ini guys Ini rasanya enak banget Dan mantap Wajib kalian coba Terima kasih telah Menonton video saya Jangan lupa Untuk like Comment Subscribe channel ini Bantu Supaya channel ini Dapat berkembang Lebih baik lagi ya See you next video guys Kita ketemu Di video selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Ciao Sampai jumpa